Untuk postur saya setinggi 175 cm, berat 85 kg. Kalau naik motor ini seperti apa? Mengenai hal-hal yang saya sukai, tidak saya sukai. Kerjasama dengan Bali United. Selamat datang di channel DDAK 8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, jadi saya sedang berada di Astra Motor Honda Bali ya. Di jalan Cokro Aminoto. Jadi, ini kebetulan ada launching si Honda Vario 160 ya. Kebetulan dia kerjasama dengan Bali United. Tuh di sana. Tapi kita tidak membahas mengenai bagaimana kerjasama mereka. Tapi, membahas mengenai masalah si Honda Vario ini. Vario 160. Beli menge-review, beli? Tidak, saya tidak menge-review. Karena, kawan-kawan yang lain sudah banyak banget yang buat video mengenai Honda Vario 160 ini. Saya akan membahas mengenai fokus, mengenai hal-hal yang saya sukai di Honda Vario 160 ini dan yang tidak saya sukai. Oke? Langsung saja kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ini dia, kawan-kawan tentu sudah pasti sudah melihat, sudah pasti tahu juga ya. Honda Vario 160 ini. Ini adalah lineup terbaru banget dari si Astra Motor di kelas Matic. Pertama, 160. Ya. Oke. Hal yang paling pertama yang saya sukai dari si Honda Vario 160 ini adalah, apalagi kalau bukan bagian bodi depannya. Ya, bodi depannya ini makin lebih lebar lagi dia. Lebih lebar, ya katanya sih lebih mirip-mirip ke Aerox gitu ya. Karena sekarang si Vario ini kayaknya bergeser, dia menjadi ke, masuk ke ranah sporty, bukan ranah elegan lagi. Ya. Ini bodi depannya gede banget, berlapis lagi gitu kan. Kayak ada kuih lapis gitu ya. Itu yang pertama yang saya sukai. Terus yang kedua yang saya sukai juga adalah, selain bodinya tambah gede dari sisi lampunya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, ini sekarang dia kelihatan lebih flat, lebih rata gitu. Jadi, kayak ngelihat apa sih bilang? Kayak ngelihat, CBR 250 atau Panigale gitu kali ya. Jadi, flat lurus gitu. Kalau dulu kan masih bodinya, masih lampunya masih naik gitu. Nah, sekarang udah lurus. Yang ketiga, yang juga saya sukai adalah, apalagi kalau bukan velgnya. Velgnya ini beneran motifnya baru, warna juga bagus banget. Motifnya sih mengingatkan saya akan ke Satre FU 150. Cuman karena ini ringnya cuma 14, jadinya dia lebih padat gitu kan. Kalau si FU kan 17 tuh, jadinya, kakinya kelihatan lebih cingkrang, lebih kecil gitu jadinya ya. Itu. Terus, yang saya sukai lagi dari si, apa namanya, FU 160 ini adalah, karena dia menggunakan cakram ya, khusus yang ABS, depan belakang. Area disini juga kelihatan center. Ini ada master rem, disini ada master rem. Jadi kelihatannya enak aja kelihatan ngelihat gitu kan. Imbang kiri kanan gitu. Itu dia. Terus, yang saya sukai lagi dari si, Honda Vario 160 ini adalah, ini, Bagian lampu belakang. Ya. Lampu belakangnya. Dia lampu belakangnya sampai ke samping sini. Ya. Walaupun nyalanya sebenarnya sampai sini. Ini cincinannya cuma reflektornya sampai ke sini. Ya. Dan tentunya, semua full LED. Itu yang saya sukai. Ya. Nah, sekarang beranjak ke hal yang kurang saya sukai. Ya. Yang pertama, ini, di bagian sini. Ini, sebenarnya mungkin bagus ini ya. Supaya lebih kayak aerodinamis. Cuman ini kayaknya, berpotensi untuk menyimpan debu ada di daerah sini. Pertama. Yang kedua, speedometer. Memang, speedometernya sudah ada improvement, untuk khususnya bagian ABS dan logo ABS di sini ya. Cuman, ini masih, mirip banget lah sama yang, Vario 150. Ya, kurang aja menurut saya. Terus, yang di sini, tempat untuk chargernya. Ini biasanya kita kan tinggal buka gitu. Ini agak, agak susah sih ya. Tapi karena mungkin belum terbiasa. Dan dia, bukanya cuman segini. jadi harus hati-hati. Walaupun ini dalam banget ya. Ini dalam banget. Tapi harus, hati-hati. Ya, bukanya harus berkesabaran. Itu dia. Untuk postur saya, setinggi 175 cm, berat 85 kg. kalau naik motor ini, seperti apa? Ini dia. Kalau 175 cm, kalau duduk kayak gini, seperti kalian lihat, kakinya jinjit ya. Tapi jinjitnya masih enak lah nih. Beli, kalau tinggi saya di bawah 175 cm kayak apa? Ya, nggak apa-apa. Naikin aja kakinya satu, satunya gini. Udah, nggak ada masalah. Jadi masih bisa dengan nyaman. Memang kalau dua-duanya, agak susah. Ya, itu dia. Oh ya, satu yang ketinggalan dari yang saya tidak sukai, dari Honda Fari 160 ini. Jognya. Jognya keras banget. Itu dia. Oke, saya rasa demikian saja dulu, video mengenai apa yang saya sukai dan kurang saya sukai di Honda Fariu 160. Oke, semoga ini sekedar informasi. Mungkin bisa dijadikan salah satu rujukan juga kalau kawan-kawan mau membeli Fariu 160 ini. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax